Tapi pada saat Bapak Kos mendongakkan kepalanya Wak, disitulah Pak Kos melihat ada kepalanya gendis. Nah di KW malam ini aku akan menceritakan pengalaman wawak kita yang mendapatkan teror mistis setelah iseng-iseng main jelangkung Wak. Dan ternyata teror ini gak hanya menghantui wawak sama temen-temennya ini aja, melainkan semua temen kosnya yang gak ikutan main, bahkan Bapak Kosnya yang juga gak ikutan main, kena teror juga. Tapi yang uniknya disini, dibalik teror menyeramkan itu, di akhir kisahnya ini Wak nanti akan ada plot twist yang aku yakin bakal bikin kalian senyum-senyum sendiri. Betul loh, gak penasaran dengan kisah selengkapnya, jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke kisahnya ya. Check it out! Oke wajah di kisah yang aku sampaikan malam ini dikirim sama wawak kita yang bernama Ari. Halo Mas Ari, pengalaman horor yang dialami sama Ari ini terjadi pada sekitar tahun 2015-2016 silam Wak. Pada saat itu dia bekerja di salah satu daerah di Jawa dan juga ngekos tidak jauh dari kantornya. Dan kebetulan kosnya Mas Ari ini merupakan kos campur Wak, jadi boleh disewa cewek, boleh juga disewa sama cowok ya. Nah singkat cerita pada suatu hari, Ari sama teman-teman kosannya lagi pada ngumpul nih Wak di teras kosan. Ada Aziz, ada Andre, ada Yuda, ada Henry juga. Tadinya mereka ngobrol-ngobrol biasa aja ya kan. Sampai akhirnya mereka malah membahas hal-hal horor nih. Nah dari obrolan itulah ternyata mereka sama-sama penasaran, eh emang hantu tuh ada ya mereka tuh bentuknya kayak gimana sih kata mereka kan. Nah didorong oleh rasa penasaran itu tiba-tiba semuanya kepikiran sebuah ide Wak. Kita coba main jelangkung aja yuk, besok malam Jumat harusnya juga masih bulan purnama nih. Yolah yuk biar seru kita main dekat bangunan kosong dekat sini aja katanya. Nah kebetulan di kawasan kosan mereka itu memang ada sebuah bangunan kosong yang sudah terbengkalai selama bertahun-tahun Wak. Lokasinya memang agak jauh kalau jalan kaki tapi dekat kalau misalnya naik motor. Udah lah kita main di situ yuk kata gitu. Aset tujuh rupa ya kawan-kawanin semua Wak dengan ide main jelangkung tadi. Sepakat ya besok kita main ya kata mereka. Nah singkat cerita besok malamnya mereka betul-betul datang Wak ke bangunan kosong itu sambil membawa kemenyan serta jelangkung yang memang mereka buat sama-sama ini. Sesampainya di sana mereka pun langsung masuk dan memilih spot yang pas untuk permainan itu. Nah di situ aja Wak yuk. Nah pergilah ngumpul semua di situ. Lalu setelah itu jelangkung yang mereka bawa ini mereka tancapkan kayak gitu di tanah dan mereka buat melingkar mengelilingi si jelangkung ini. Saat itu mereka duduk berkeliling sambil pegangan tangan nih Wak. Jadi gak sambil megang jelangkung mereka pegangan tangan. Orang jelangkungnya kan ditancapin itu kan. Mereka pegangan tangan dengan kesepakatan nanti kalau ada sesuatu yang menyeramkan mereka gak boleh bersuara. Mereka hanya boleh meremas tangan yang mereka pegang ini sebagai kode kalau ya ada hantu nih kayaknya kayak gitu. Jadi kode-kodeannya remas-remasan tangan kan. Nah tuh setelah semua siap mereka pun mulai membakar kemenyan dan membaca mantra-mantra dalam permainan jelangkung. Jelangkung nah 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 gitu lah. Nah tidak lama setelah membaca mantra itu seketika Ari bawa kita ini terkejut. Karena Ajis yang waktu itu duduk di samping dia tiba-tiba ngeremas tangan dia dengan kencang. Hmm eh ngapa sih Ajis nih? Menyadari ada yang gak beres Ari bisik lah ke Ajis kan. Ngapa Ajis? Aku nengok apa? Disitu Ajis gak jawab apa-apa Wak. Dia hanya memberikan kode lewat matanya dan menunjuk ke salah satu titik di samping Ari. Ari sini kan. Gitu. Ari yang penasaran refleks lah dia langsung nengok ke titik yang ditujuk sama si Ajis tadi. Hah dan setelah dia nengok itu Wak disitulah Ari merasa seolah-olah jantung aku udah menceng berhenti Nadia. Kenapa? Karena pada saat itu Ari melihat bayangkan. Ari melihat ada sosok seperti anak kecil dengan tangan yang sangat panjang menempel di tanah. Jadi anak kecil ini berdiri tangannya panjang menempel di tanah. Tapi ukuran kepalanya besar Nadia. Betanduk giginya betaring dan surut matanya warna hijau tua. Bayangkan sama kalian kayak gimana. Dan sosok itu menatap mereka semua disana sambil menjulurkan lidahnya yang sangat-sangat panjang. Astagfirullahaladzim. Ketika melihat keberadaan sosok itu Wak seketika Ajis ini Ajis nih ha. Dia langsung berdiri ngomong kasar. Kurang ajar kue pergi jangan ganggu teman-temanku. Dan tidak lama setelah Ajis ngomong itu Wak. Mereka semua kembali dikejutkan dengan suara ketawa. Cekikikan perempuan Nadia. Suaranya gak cuma satu banyak. Nah ketika Ari mencelinggak-celingguk sambil mendongakkan kepalanya ke atas Wak. Disitulah Ari melihat ada banyak sekali kutilanak yang terbang di atas mereka Wak. Yang nengok itu bukan aku aja. Nah kawan-kawan aku nengok semua lari. Semua teberibirit ninggalin tempat itu tau. Waduh. Woblari lah ninggalin bangunan kosong. Itu kan jalan. Eh bukan jalan. Naik motor langsung balik ke kos. Nah singkat cerita mereka pun sampe lah ini di kosan kan. Dan FYI memang kosan mereka ini bukan bentuk bangunan kayak kosan-kosan gitu Wak. Bentuknya macam rumah pada umumnya. Memang kamarnya aja yang banyak-banyak gitu kan. Dan pun bapak kosannya tinggal di rumah itu juga. So sampai ya disana mereka buru-buru lah masuk ke kos lewat pintu utama. Pintu depan nih. Wah buka. Doa masuk semuanya. Nah tapi Wak pada saat mereka menutup pintu kos. Which is mereka semua ada di dalamnya. Pintu udah menutup. Mereka mau masuk ke kamar masing-masing nih. Tiba-tiba aja waktu mereka balik badan Wak. Mereka semua mendengar seperti ada sesuatu yang nabrak pintu dari luar. Padahal mereka ada di dalam nih. Mereka dalam tutup pintu. Gitu. Dan itu suaranya kencang kali. Saking kencang ya. Sampai-sampai temen kosan mereka yang gak ikut main ini. Febri namanya keluar dari kamarnya. Kesel dia Wak. Woy kalian kalau nutup pintu pelan-pelan lah. Kata siapa? Kata Febri. Kan nanti jebol pintunya. Mana malam-malam pula kalian banting pintu tuh. Kata Febri. Nah nengok kejadian itu. Mereka yang ada di dalam rumah ini. Cuman bisa tatap-tatapan. Eh kita udah masuk semuanya. Siapa yang ngedobrak pintu nih? Belum sempat mau nanya lagi Wak. Gak lama kemudian mereka kembali lagi dikejutkan. Dengan bunyi gerakan pintu. Yang lagi-lagi terdengar macam tadi. Suara macam orang berusaha masuk tuh Wak. Dar bunyi lagi kan. Dan suara gebrakan tadi Wak. Terdengar beberapa kali. Dar 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 gitu. Takutlah mereka laki-laki ini semua. Termasuk si Febri. Nah di tengah rasa takut itu Wak. Febri yang tadi ngomel-ngomel. Seketika langsung terdiam nih. Dia mematung. Sambil dia natap pintu tuh lagi. Eh Feb ngapa kok Feb? Ditanya sama orang-orang ini kan ngapa kok? Terus kalian tau Wak. Dengan suara lirih Febri ngomong apa? Wak. Apa tuh? Apa tuh? Dia nunjuk pintu. Denger ucapan Febri. Reflek mereka semua nengok juga lah ke pintu itu. Dan kalian tau mereka nengok apa Wak? Aduh bayangkan. Tolong dibayangkan sama kalian bentuknya gimana ya. Secara mengejutkan mereka semua melihat. Ada sosok perempuan. Dengan leher yang panjang. Lehernya sangat-sangat panjang Nadia. Berdiri dia depan pintu. Lehernya panjang. Ada badannya. Ada. Tapi lehernya panjang. Ada kepala yang. Apa gak langsung menjerit mereka semua disitu. Astagfirullah setan. Gak tau mereka. Langsung terbirit-birit kami. Nggak ada yang masuk kamar masing-masing. Gak ada yang berani keluar. Tau. Dahlah nih kan. Singkat cerita. Keesokan harinya jam 1 siang. Ternyata ada pemadaman listrik. Wak. Ingat ya jam 1 siang. Ada pemadaman listrik begilir. Nah karena kepanasan akhirnya si Ari sama kawan-kawannya keluar lah. Duduk nih di depan kosan untuk cari angin. Di sana sudah pasti. Mereka juga sekalian membahas tentang kejadian horor tadi malam tuh loh. Yang mereka lihat ada perempuan leher panjang tuh. Iwa. Seram ya wak. Yalalalalala gitu. Kau tengok kan. Iya kutengok. Oh pokoknya heboh lah. Nah di saat mereka sedang larut dalam obrolan yang menyeramkan itu. Tiba-tiba mereka dibuat terkejut. Dengar suara kawan kosan mereka. Ira. Perempuan nih. Yang tiba-tiba teriak. Dari dalam kosan. Waaah. Ketanya dah Ari sama kawan-kawannya spontan langsung lari lah masuk dalam kosan. Untuk memeriksa kondisi si Ira ini. Nah waktu didekatin ternyata Ira waktu itu lagi ada di kamar mandi luar kosan wak. Kamar mandi luar kosan. Kamar mandi kosan lah gitu yang ada di luar. Dan sudah dalam kondisi pingsan. Wah semua juga heboh nih. Keluar nanya. Eh kenapa Ira? Kenapa Ira? Nah beberapa teman kosan yang cewek. Sama-sama membopong tubuhnya Ira. Dan pembidakan si Ira ke dalam kamarnya. Sementara Ari sama kawan-kawan laki-laki yang lain. Segera memeriksa kondisi kamar mandi. Tempat si Ira jatuh ini. Mereka mau lihat ini Ira kepleset apa enggak nih. Apa kamar mandinya licin? Apa kayak gimana? Tapi pada saat Ari melihat ke dalam kamar mandi wak. Disitulah Ari serta teman-temannya melihat. Seisi lantai kamar mandi itu. Nah dia macam dipenuhi rambut panjang warna putih. Macam uban. Eh rambut siapa nih? Perasaan enggak ada orang berambut uban di sini ya. Ini jelas bukan rambutnya anak-anak kosan ini wak. Kata siapa? Kata si Ari kan. Eh iya kok ada uban gitu. Nah tidak lama setelah melihat rambut putih ini. Mereka yang laki-laki ini pun dikejutkan lagi. Dengan suara Ira yang berteriak kencang dari dalam kamarnya. Waa teriak lagi. Sadar si Ira berarti kan? Nah Ari sama kawan-kawannya nyusul lah itu ke kamarnya Ira. Sesampainya di depan kamar Ira wak. Entah kenapa nih ya. Ira yang awalnya lagi rebahan. Lagi tidur dan gitu. Tiba-tiba saja. Bangun dia. Ngelompat dia ke arah Ari. Ari itu mau masuk wak. Nah untungnya waktu itu Yuda temennya Ari yang ikut main jilangkung itu juga langsung sigap narik si Ari. Jangan masuk ke kamaranya si Ira. Langsung pintu kamarnya si Ira ditutup gitu. Jadi si Ari ini gak boleh masuk ke sana. Jadi waktu si Ari setor muka dia langsung loncat si Ira tuh ke mukanya si Ari wak. Nah disitu Yuda bilang. Eh wak kok ingat sosok perempuan leher panjang tadi malam tuh. Ya ingat ngapa emang Ira tuh. Apa tadi tuh? Gak ada. Ira ini kesurupan. Tapi kayaknya dia kerasukan perempuan tadi malam lah. Kata Yuda. Kebetulan Yuda ini juga orangnya tajam wak. Kaget lah si Ari kan. Eh masa iya wak? Nah waktu ngomong ini gak lama kemudian denger lagi suara Ira deh di dalam kamar tuh. Ari. Ari. Ari kata si Ira. Kondisi Ira yang kesurupan ini seketika membuat seisi kos mulai kacau. Siang bolong loh ini wak jam 1 kan. Semua anak-anak di kosan itu sampai keluar kamar mereka semua. Dan sama-sama berusaha untuk menyadarkan Ira. Tapi gara gak sadar-sadar. Akhirnya salah satu dari mereka berinisiatif menelpon ibu sama bapak kos yang kebetulan lagi gak ada di sana. Dikabarkan lah itu kan kondisi Ira. Eh ibu bapak ini si Ira kerasukan nih gini-gini. Gimana nih bu kami panik gitu. Nah gak lama kemudian ibu sama bapak kos ini pun datang balik ke rumah sambil mengajak seorang bapak-bapak bernama Pak Rusman. Kebetulan Pak Rusman ini juga bisa menangani hal-hal gangguan gaib kayak gitu lah. Nah disitu posisinya Ira ini masih keserupan wak waktu dia orang bertiga ini datang. Dan ketika Pak Rusman menghampirinya tiba-tiba Ira ketawa sambilnya ngomong kayak gitu. Siapapun gak ada yang bisa menghalangi aku. Mas Ari yang ada di depan pintu itu sudah kutandai dia miliki. Dengar itu apa gak lemas aku nanti kenapa aku dibawa-bawa nih. Kenapa bisa jadi kayak gini. Aduh apa gegar aku main jelangkung kemarin ya efeknya bisa separah ini kata si Ari kan. Aku gak tau aku nanti waktu itu pikiran aku udah kacau aja. Aku gak tau ternyata efeknya jadi berlarut-larut kayak gini. Gengar main jelangkung tuh Ari hanya bisa terdiam sambil melihat Pak Rusman yang sedang berusaha untuk mengusir sosok yang merasuki Ira wak. Barulah waktu asar berkumandang nanti ya disitu sosok yang merasuki Ira akhirnya lepas juga. Lumayan lama juga tuh ya. Dan disitu Pak Rusman bilang kalau memang betul. Sosok yang merasuki Ira adalah perempuan berleher panjang yang mereka lihat tadi malam. Disitu mereka gak tau wak sosok ini tuh sebenarnya siapa gitu. Lalu tiba-tiba Bapak Kos bilang eh udah jangan bilang jangan sebut mbak-mbak leher panjang ya. Kok rasanya seram kali aku aja merinding ngomong kayak gitu aja. Biar kesannya gak terlalu seram kita panggil dia Gendis aja ya kata Bapak Kos. Nah denger ucapan Bapak Kos kayak gitu Ari semua kawan-kawannya setuju ya Pak panggil Gendis aja pak ya. Jadi Gendis ini memang hanya nama asal-asalan yang mereka kasih buat menyebut sosok tadi wak. Ya meskipun random setidaknya nama Gendis ini lebih baik lah dibanding mbak-mbak leher panjang itu loh. Jadi namanya Gendis. Udah tuh singkat cerita wak setelah Ira sadar dari kerasukannya Ari dan semua anak-anak kosannya ini pun baliklah ke kamar masing-masing kan. Awalnya disitu kondisinya udah mulai aman nih wak. Tapi ini masih diari yang sama ya. Memasuki malam hari situasi tadi makin mencekam. Dimana pada saat itu sekitar jam 10 malam semua penghuni kosan dikagetkan dengan suara Bapak Kos mereka yang teriak minta tolong. Gak tau Bapak Kos. Ari sama temen-temennya sontak langsung keluar kamar masing-masing lah kan dan menghampiri suaranya si Bapak. Ternyata sesampai di suara Bapak itu Ari sama kawan-kawannya melihat Bapak Kos sudah dalam kondisi tekapar lemas kayak gitu di lantai. Ada Ibu Kos. Ibu Kos pun juga banyak eh. Mas 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 tolonglah mas bantuin Bapak nih ah tolong bawa Bapak ke rumah sakit kata istrinya. Dari sama kawan-kawannya langsung lah membawa Bapak Kos ke rumah sakit kan. Disitu mereka gak ring-ring nanya nih Bapak Kos ini kenapa Nadia. Mereka semua cuman diam gak banyak komentar sambil nunggu Bapak Kos ini selesai diperiksa sama polisi. Nah pada saat itu eh apa diperiksa polisi pula? Diperiksa dokter. Nah pada saat itu pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa kaki dan tangannya Bapak Kos ini terkilir. Gegara gak sengaja jatuh terpleset dekat tempat tadi tuh. Dan setelah pemeriksaan itu selesai baru lah Wak Ari pun memberanikan diri nanya ke Bapak Kos. Bapak tadi kenapa kok bisa sampai jatuh? Nah disitulah Pak Kos bercerita kalau awalnya ternyata si Bapak Kos ini cuman mau ngambil obat nyamuk yang ada di dalam kamarnya. Tapi ternyata obat nyamuknya gak ada di tempat biasa. Nah Pak Kos ini berinisiatif buat nyari obat nyamuk itu di atas lemari bajunya. Lemarinya lumayan tinggi lah itu Wak. Nah pas tangan Pak Kos ini menjulur dan merabah-rabah di bagian atas lemarinya itu Wak. Disitulah Pak Kos ini kaget bukan main karena tangannya tanpa sengaja menyentuh sesuatu yang berambut. Eh apa nih? Apa nih? Reflek Bapak Kos makin ngejinjet lagi nih untuk melihat di atas lemarinya ada apa? Tapi pada saat Bapak Kos mendongakkan kepalanya Wak, disitulah Pak Kos melihat ada kepalanya gendis. Kepalanya aja Wak, terus lehernya, kan lehernya panjang kan? Lehernya mengulur, mengulur dengan sangat panjang sampai ke samping lemari. Dan tepat di samping lemari itulah badannya gendis berdiri. Tahu kalian? Kebayang sama kalian kan ini tuh lemari. Bapak raba-raba disini ya, kepalanya gendis disini. Hah? Eh padahal aku udah ada ilustrator ya. Kayak ginilah gambarnya. Tebayang sama kalian, kayak gitu. Nengok penampakan kayak gitu apa? Nggak langsung hilang kendali. Bapak nih, Bapak Reflek langsung. Kamu kabur kan, berlari ke belakang. Rupanya disitulah dia terjatuh, terpleset. Baru lah itu dibawa ke rumah sakit tuh. Ya Allah, Bapak Kos. Bapak nih nggak pada nggak ada ikut menjelangkung loh. Wak, kena Bapak. Dan ternyata juga akibat malam itu Pak Kos ini belum bisa langsung dibawa pulang gitu loh dari rumah sakit. Karena memang harus ada beberapa prosedur pemeriksaan yang harus dilakukan sama dokter untuk mengecek kondisi Pak Kos ini secara keseluruhan. Wak, kasihan kan? Astagfirullah. Dan bersamaan dengan itu, gangguan yang dialami sama Pak Kos ini pastinya membuat Ari sama teman-teman kosan yang tadi nganterin Bapak ke rumah sakit jadi takutlah balik ke kosan. Alhasil banyak dari mereka yang memilih untuk ngungsi ke rumah atau kosan teman mereka yang lain untuk sementara waktu dulu. Malamnya aku nggak mau balik ke kosan itu. Tapi yang nekat balik ke sana cuma tiga orang, Wak. Ari bawa kita sama dua anak kosan perempuan. Si Ira yang tadi kerasukan sama Tika. Waktu itu aku nggak bisa lari kemana-mana. Nah dia udah lah aku balik aja lah ke rumah gitu. Sama juga Ira sama Tika kan paling nggak bekawan berduanya. Kita mau kemana lagi malam-malam malah nanti nyusahin orang. Udah lah kita balik aja lah ke kosan kan kita bertiga gitu. Nah, balik lah mereka bertiga nih ke kosan kan. Singkat cerita Wak, sesampainya mereka dikos. Mereka yang awalnya berani-berani aja nih. Entah kenapa yang mendadak ketakutan juga. Eh Wak, masuk nak nih. Udah lah sama-sama aja lah kita masuk eh. Bismillah jari kata orang ini kan. Sama-sama mereka buka lah pintu kosan itu. Assalamualaikum. Rupanya ada yang ngejawab. Suara perempuan ada di dalam. Waalaikumsalam. Waktu itu posisinya kosan ini kosong Wak. Ya cuman kami bertiga aja yang balik malam tuh. Eh siapa yang jawab tadi tuh kata si Tika. Udah lah diam aja lah. Udah masuk lah kita ke kamaran masing-masing lagi kata si Ari. Udah masuk lah nih. Ari masuk. Ira sama si Tika memang di salah satu kamar gitu. Nyeberit lah masuk ke kamar kan. Dah cuman itu waktu sampai di dalam kamar. Tiba-tiba Tika sama si Ira ini datang lagi nak ke kamar aku. Degendor-gendor ya Ari. Mas Ari bukalah pintunya mas. Buka kata mereka kan. Waktu aku buka pintu gak ada pambit lagi langsung. Basok si Tika sama si Ari ini masuk ke dalam kamar aku. Weh ngapa kalian nih? Kenapa? Takut kalian ya? Udah lah mas diam aja lah. Mas besok lah kami ceritain. Kami takut. Dah mas ya malam ini kami disini dulu boleh. Maaf kali mas. Maaf. Hari ini aja tolong lah. Kami gak berani mas berdua aja. Nengok Ira sama Tika mau ngungsi ke kamar. Ya bimbang lah aku Nadia. Gimana enggak? Orang berdua nih perempuan gak etis lah. Kalau jadi satu kamar sama aku ya kan. Tapi karena memang situasinya sepertinya urgent kali waktu itu. Akhirnya Ari pun memperbolehkan mereka berdua masuk ke dalam kamarnya Wak. Dan rencananya malam itu pun kami bertiga gak mau tidur Nadia. Biarlah kami begadang sampai pagi. Yang penting kami ngumpul satu kamar kayak gitu kan. Yaudah lah gak apa-apa. Gak tidur kita ya kata si Ari. Nah belum banyak ngobrol lagi Wak. Tiba-tiba waktu mereka masuk tutup pintu itu. Mereka bertiga dibuat kaget. Karena terdengar ada suara orang gedor-gedor pintunya si Ari. Ari nanya. Siapa? Ini saya. Wah itu langsung gemetar badan aku Nadia. Kenapa? Karena yang bilang ini saya. Yang ngomong ini saya itu Wak. Suaranya persis kayak Ari tau kalian. Ari lo padahal ada di dalam. Juga Ari yang nanya siapa? Dijawab sama suara yang mirip sama dia sendiri. Ini Ari kata. Ira sama Tika dengar. Kok ada suara kau di depan Mas? Iya ya. Nggak, nggak, nggak. Baca doa. Baca doa. Berdoa. Kata siapa? Kata si Ari. Bacalah kamirah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua tuh baca bertiga. Tapi setelah mereka membaca doa dengan suara yang dikencangkan Wak. Sosok di balik pintu itu ternyata gak juga menghilang. Dia malah tiba-tiba ketawa. Cekikian melengking. Suara. Pokoknya suasana malam tuh kacau lah Nadia. Ada mungkin dua jam lamanya tuh kami dengar suara itu ketawa Nadia. Emang gak ketawa dua jam kayak gitu kan ketawa nanti diam. Ketawa diam. Ketawa dua jam. Barulah ketika suara itu betul-betul menghilang. Belum habis ceritanya. Setelah suara tadi udah gak datang lagi. Tiba-tiba datang telpon masuk ke hapenya Ira. Siapa yang telponan? Nur. Temen kosan mereka juga. Cuma malam tuh dia gak balik. Eh ngapa nih si Nur telpon? Diangkatlah sama si Ira kan. Terdengar suara paniknya Nur ditelepon. Eh kok dimana? Jadi kok balik kosan? Sama siapa kok di kosan? Eh ngapa kok nih? Iya aku balik ke kosan. Aku sama Tika sama Mas Ari kok. Dan kalian tau setelah dengar jawaban Ira kayak gitu. Si Nur ini ngomong apa? Astagfirullahaladzim. Ternyata betul Wak. Aku tadi lagi tidur. Terus aku dapat mimpi. Aku mimpinya tau aku apa? Aku mimpi si gedis. Ngamuk-ngamuk di kos. Dia gak terima ada perempuan yang masuk ke kabarnya Ari. Katanya. Kok sama si Tika sekarang lagi di kabarnya Ari? Ya keluarlah cepat. Nanti kalau misalnya gedis nih ngamuk. Bahaya Wak. Gata kayak gitu. Si Nur dimimpikan kayak gitu Wak. Makin takut lagi lah kami bertiga tuh. Aduh kok bisa pas sekali kayak gini. Kebetulan mungkin kan. Tapi kok bisa pas sekali. Udah lah ya aku ikut kata-kata aku. Udah keluar lah aku dari kamar si Ari itu. Kata si Nur kan. Nah setelah telepon itu dimatikan. Dengan sisa-sisa keberanian yang mereka punya. Ira sama Tika pun ngintip dulu keluar kan. Udah gak ada apa-apa nih. Langsung tebirit lah itu. Keluar dari kamarnya Ari Wak. Disitu memang Ari sempat nganterin kedua temannya ini. Ini tepat di depan kamarnya si Ira. Lalu ketika si Ari ini balik lagi ke kamarnya. Dah dia udah pisah kamarnya. Disitu Ari tuh langsung duduk lah gitu kan. Di atas kasur dia ngembatin. Eh kok bisa gen disini ngamuk. Cuman karena Ira sama si Tika masuk ke kamar aku. Kenapa dia nih? Aduh aku kok jadi takut ya. Kata si apa kan kata si Ari. Kok macam cewek cemburu gitu. Pokoknya aku disitu masih gak habis pikir lah kan. Dia dengan apa yang baru saja terjadi. Masa iya sih sampe segininya. Lalu antara sadar gak sadar Wak. Tiba-tiba Ari ini berdiri lah. Dari tempat tidurnya. Berjalan dia gitu. Aku kelilingin sudut kamar aku nih dia. Dengan suara lirih Ari ini bilang. Kayak gendis. Kalau memang kamu mau nemenin aku disini yaudah gak apa-apa. Kamu boleh jadi temanku. Tapi tolong berjanjilah. Kamu jangan ganggu teman-temanku yang lain. Dan satu lagi. Kalau memang kamu mau datang. Tolonglah datang dengan wajah yang baik. Bukan dengan yang menyeramkan. Kata si Ari. Kok ngomong aja kayak itu. Dia hantu kan harusnya dia dengar nih. Itu keinginan aku. Tolonglah kau jangan takut-takutin aku. Janganlah aku gaguh konon aku. Kasian gitu kan. Dan kalian tau Wak. Tidak lama setelah Ari mengatakan hal itu. Tiba-tiba saja. Ari merasa seperti ada angin yang bertiup lembut mengenai lehernya. Dan setelah itu Ari mendengar suara perempuan yang berkata. Ngkeh mas. Wah ha ha. Kasuh kaki ketaku bukan main tuh. Dengan gerakan perlahan Ari yang ketakutan. Tapi penasaran ini Wak. Perlahan-lahan menolehlah ke sumber suara ngkeh mas tadi. Dan ketika pandangan Ari mengarah ke lemari yang ada di sudut kamarnya. Dari pantulan cermin di lemari itu. Ari melihat ada sosok perempuan. Yang memang lagi berdiri nah dia di samping aku. Dan Ari tau Wak. Kalau sosok itu siapa? Gendis. Tapi kali ini dia datang memang cantik nah dia. Gak leher panjangnya tuh. Tapi mau cantiknya mana tetap takut lah aku. Masa etam kok dia. Uh refleks si Ari langsung dipenjamkannya matanya Wak. Dan ketika baca doa dia kan. Dan ketika Ari membuka matanya. Gendisan di sebelahnya tuh udah hilang. Iya Allah. Nah singkat cerita. Beberapa hari kemudian Wak. Atas inisiatif anak kos. Mereka pun mengundang seorang ustad untuk datang membersihkan atau merupiah kosan mereka ini. Karena memang sejak Ari sama kawan-kawan yang main jelanggung dekat bangunan kosong tuh. Semua yang ada di sana semua yang gak ikut pun merasa. Kalau kok kosan ini berubah vibe-nya ya. Gak enak suasananya kayak gitu. Mereka khawatir jangan-jangan ada banyak lagi nih sosok-sosok dari bangunan kosan. Yang juga terikut kebawa pulang ke kos. Gak cuma si gendis aja. Kelentulan tak apa-apa. Eh maaf lah Wak. Yolah yuk kita panggil lah ustad sama-sama. Kami pokoknya gak mau lagi main kayak gitu. Maaf ya. Kata si Ari. Gak enak juga lah kami. Gak lah tuh setelah pak ustad ini datang. Proses rukiah pun dilakukan. Rukiah kosan. Nah alhamdulillahnya Wak setelah selesai dibersihkan oleh ustad ini. Suasanya di kos yang tadinya mencekam. Langsung menjadi normal kembali Nadia. Suasanya sangat-sangat nyaman lah. Bahkan di malam harinya yang biasanya kami gak berani keluar kamar Nadia. Ari sama kawan-kawannya udah sering lagi ngobrol di ruang tamu. Nah sampe lah pada suatu hari waktu mereka lagi ngobrol-ngobrol di ruang tamu ini. Tanpa terasa yang lagi nongkrong itu ketiduran Wak di sofa. Termasuk si Ari. Nah pas lagi ketiduran di sofa ini tiba-tiba Ari merasa. Seperti ada yang mengelus-ngelus kepalanya sambil bersenandung liri. Nah kayak gitu kan. Eh siapa nih kata si Ari? Siapa nih gitu. Sayup-sayup Ari buka lah matanya. Disitu dia tengok. Ternyata yang dari tadi mengusap-ngusap kepalanya siapa? Gendis nak. Bukan. Ira. Kawan kau sana tadi. Eh si Ira mana? Entah kenapa ya Nadia ya. Waktaku dielus kayak gitu sama si Ira. Nyaman kali perlakuan aku. Eh nyaman kali perlakuan aku. Nyaman kali perasaan aku. Ih lembut kali perlakuan Ira sama aku waktu itu ya. Nah kayak gitu kan. Nah waktu lagi mesem-mesem ini Wak ternyata Ira tampaknya juga sedang mengatakan sesuatu sama si Ari. Tapi pada saat Ari ini mencoba memfokuskan pandangan matanya menatap si Ira. Seketika si Ari ini terkejut. Ketika dia melihat Ira ternyata lagi tidur juga di depan sofanya. Which is di sofa satunya nih. Bukan Ira yang lagi manggu aku. Nah itu tadi yang ngelus-ngelus kepalaku sama bersenandung tuh siapa kata si Ari kan. Eh Ira depan aku nih kata ya. Ah mungkin perasaan aku aja mimpi aku mungkin ya kata si Ari kan. Nah Ari yang kebingungan ini pun mencoba lah menepis pikiran buruknya. Lalu dia memilih untuk bangun dari tidur tadi kan. Dan menghampiri Ira yang dikat sofa satu lagi nih. Pada saat itu Ari ini berniat untuk membangunkan si Ira. Biar si Ira ini pindahlah aku masuklah tidur di kamarnya. Gak baik pula aku tidur di sofa sini. Tapi Wak ketika Ari baru saja mau membangunkan Ira ini. Tiba-tiba masih dalam kondisi mata terpejam ya. Si Ira ini ngomong apa? Aku suka kamu Ari. Tapi perempuan yang kamu suka itu dia kan katanya. Nah ucapan Ira yang sambil tutup mata ini bikin si Ari ngelongo. Eh maksud kok apa nih? Dan gak lama kemudian Ira ini tiba-tiba bangun Wak. Dan ketika dia melihat ada Ari di depannya. Sontok kaget si Ira. Eh ngapain kau kata? Enggak-enggak aku tadi mau bangunin kau. Biar udah pindahlah aku masuk dalam kamar. Wah jangan tidur di sini kata siapa kata si Ari. Bangun si Ira Wak. Akhirnya dengan langkah sedikit gontai sambil masih tengantuk-ngantuk gitu lah kan. Ira berjalan lah itu masuk ke kamarnya. Sementara si Ari masih berdiri itu dekat sofa. Itu kan sampai lagi bingungan. Dan memikirkan apa maksud ucapan Ira waktu tutup mata sebelum bangun. Dan tidak lama kemudian Ari tiba-tiba mendengar ada suara perempuan nangis. Lalu ketika dia menolehkan pandangannya ke sumbar suara Wak. Ari melihat sosok gendis yang sudah lama gak datang. Tentu datang lagi di anak. Tapi kali ini gak dengan wujud leher panjang. Dengan penampilan yang cantik lah gitu. Cuman di sisi lain gendis ini tampaknya agak berbeda. Dia macam pucat. Macam lemes gitu lah. Dan dia terus menangis. Dan di tengah tangisannya yang Ari denger apa? Dekati perempuan itu dia baik untukmu. Kalau kamu sama dia aku janji aku diam. Kata gendis. Dan tidak lama setelah mengatakan hal itu Wak sosok gendis tuh. Hilang net. Hilang. Dan itulah terakhir kalinya aku lihat si gendis. Abis itu aku udah gak pernah lihat lagi. Kata Mas Hari Wak. Dan meskipun ini udah gak pernah ketemu lagi. Kalimat terakhir yang diucapkan gendis tuh. Masih tengiang-ngiang dalam benak si Ari. Ari bingung. Kenapa gendis ini meminta aku mendekati Ira nih. Kenapa? Ada apa? Kayak gitu kan. Apa dia mungkin tahu sesuatu? Atau kayak gimana? Kayak gitu. Tapi entahlah. Yang jelas. Beberapa waktu kemudian hubungan Ari sama Ira semakin dekat. Dan kalian tau ah. Ini di kabar baiknya. Ini aja aku merinding loh. Setelah teror gendis. Hantu berleher panjang ini menghantui kos mereka. Setahun kemudian Ari sama Ira nikah. Dan sekarang mereka sudah dikaruniai seorang anak perempuan. Dan hidup bahagia Wak. Masya Allah. Jadi itu tadi Wak. Pengalaman horor yang dialami sama Ari. Ini serius itu horor sih. Inilah bikin aku sekilas jadi ingat KHW kita. KHW hantu mak comblang toang. Sama-sama menceritakan teror mistis yang ternyata malah membuat Wak Wak kita ketemu sama jodohnya. Walaupun awalnya ketakutan mencekam bikin jantungmu copot ya rasanya kan. Waktu nengok penampakan sosoknya nih. Alhamdulillahnya kisah ini happy ending Wak ya. Tapi jangan lupa juga pengalaman horor yang dihalami sama Mas Ari ini juga sekaligus. Menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak melakukan hal-hal sembarangan. Macam hari sama konekone yang menjelangkung tengah malam malah bawa efek buruk ke kawan-kawan yang lain kan. Dan selain itu tentunya jangan lupa untuk banyak berdoa. Semoga kemanapun kita pergi penjagaan Allah selalu menemani kita semua. Kita doakan sama-sama semoga Ari, Ira dan anak mereka sehat selalu. Wak ya amin ya rabbal alamin. Makasih Bang Ari, makasih Mbak Ira Cie. Oke wae jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya, nyalakan komen di bawah untuk tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always nyalakan untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.